Assalamualaikum, selamat melaksanakan ibadah sholat subuh Pagi hari adalah aktivitas terbanyakku sebagai ibu rumah tangga Sebagai ibu dari dua orang anak, yang mana yang satu anak saya masih balita Meskipun dengan segudang pekerjaan rumah, kita harus mensyukurinya Walau sesekali di pikiran ini berteriak bosan Namun kita harus percaya bahwa pekerjaan ibu rumah tangga adalah ibadah Dari subuh sudah harus menyiapkan perbekalan suami kerja dan anak-anak berangkat ke sekolah Lalu lanjut ke dapur untuk menyiapkan sarapan dan bekal suami kerja Karena saya selalu membiasakan menyiapkan bekal dari rumah Baik untuk suami maupun untuk si kakak sekolah Masak seadanya namun selalu dihargai oleh suami dan anak-anak Itu juga suatu nikmat dari Allah yang tak ternilai harganya Menu pagi ini dadar telur, goreng tempe, sama oseng-oseng kecamba dan kacang panjang Setelah mengantarkan suami berangkat kerja, saya mau lanjut membersihkan ruang TV Dan saat ini pukul 5.30 pagi Saatnya membangunkan kakak untuk bergegas mandi, bersiap-siap sholat subuh dan berangkat sekolah Saya lanjut baris-barisin bantal yang sudah tidak terpakai lagi Meskipun si adek masih tidur Sekarang saya mau lanjut nyapu dulu Sepertinya pekerjaan ibu rumah tangga tidak ada habisnya ya Namun jika dikerjakan dengan senang hati, dengan ikhlas Insya Allah pekerjaan terasa lebih ringan Sebelum mandi, membersihkan diri, lanjut nyuci baju dan nyuci piring dulu Disini sambil menunggu kakak yang lagi sarapan dan baca buku, saya mau mengepel lantai dulu Saatnya mengantar kakak berangkat ke sekolah Dan ternyata si adek sudah bangun Dus ikut kita berangkat ke sekolah antar kakak Sampai rumah jangan lupa mengerjakan ibadah sholat duha Meskipun hanya dua rokaat Dan sempatkan membaca surat arrohman Kembalikan semua kepada yang maha mencipta Semoga usaha kita hari ini diberi kelancaran dan keberkahan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya